Halo, cofrens. Di sini kita ada soal yang materinya tentang hukum Newton. Oke, pada soal diketahui, ada masa beban A atau MA, nilainya adalah 6 kg. Kemudian ada masa beban B atau MB, nilainya adalah 2 kg. Kemudian ada masa beban C atau MC, nilainya adalah 8 kg. Kemudian ada gaya atau F sebesar 40 Newton. Dan yang ditanyakan adalah percepatan sistem atau A. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Di mana sigma F adalah jumlah gaya-gaya yang berkontribusi dalam gerak benda. Namun, karena pada soal dikatakan bahwa permukaan lantainya licin, dan yang ditinjau adalah sistem beban A, B, dan C secara keseluruhan, maka gaya yang mempengaruhi gerak sistem hanya gaya F, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan M dikali A. Oke, jadi masukkan nilainya, di mana F atau gayanya sebesar 40 Newton. Kemudian M adalah masa sistem, di mana masa sistem ini terdiri dari masa beban A, masa beban B, dan masa beban C. Jadi, 40 sama dengan dalam kurung MA ditambah MB ditambah MC dikali A. Jadi, 40 sama dengan dalam kurung 6 ditambah 2 ditambah 8 dikali A, sehingga 40 sama dengan 16A. Jadi, A sama dengan 40 per 16, sehingga A sama dengan 2,5 meter persekon kuadrat. Jadi, percepatan sistem tersebut sebesar 2,5 meter persekon kuadrat. Oke, jawabannya adalah C. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.